Hai aku pun panjang tak berklininya ini bisa kita lakukan dengan kegiatan dari satuan tak berklinik bisa dilakukan untuk mengukur meja dengan jengkel tangan mengukur meja dengan jengkel tangan satu montak bakunya adalah jengkel kemudian kegiatannya mengukur meja dengan jengkel tangan bisa dilakukan oleh teman-teman semua yang cumannya temen-temen itu intanya temen-temen menghitung jengkel meja kamu bisa ya Nah itu ada berapa jengkel atau meja belajar temen-temen itu ada berapa jengkel tangan temen-temen itu coba dikomen dibawah ada berapa jengkel agak gitu nah lanjut disini ada mengukur papan tulis dengan haspa mengukur papan tulis dengan haspa nah ini adalah satu montak bakunya adalah haspa ya temen-temen ya nah disini ada seorang siswa yang mengukur apa nih papan tulis ya papan tulis dengan satuan tak berbaku haspa nah biasanya ada temen-temen bisa mengukur papan tulis juga di sekolah saya kira kenapa sih panjang dari papan tulisnya kalau kita ukur dengan haspa ya kalau haspa ini ya nah boleh juga temen-temen bisa mengukur papan tulis dengan satuan tak baku yaitu depak ya depak itu yang tangannya ditempangkan nah seperti itu boleh sepertinya berbeda ya kalau misal kita mengukur papan tulis menggunakan depak berikutnya akan angkanya akan lebih kecil ya tapi kalau kita menggunakan hastal angkanya akan lebih banyak ya misalnya kalau depak itu tanda 8 biasanya hastalnya nanti sekitar ada empat ya ada empat kita atau gimana tergantung ukuran dari papan tulisnya ya oke lanjut lagi nah untuk satuan tak baku langkah kegiatannya di temen-temen ini ya apa namanya praktikan yaitu kegiatan untuk satuan tak baku langkah teman-teman bisa mengukur misalnya panjang atau lebar dari suatu ruangan yang menggunakan nah itu juga bisa tuh nah mungkin kalau yang depak tadi udah ya contohkan yaitu bisa mengukur papan tulis atau mungkin bisa mengukur panjang dinding atau lebar dinding di kamar pada berapa depak kayak gitu ya 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 ya